Saya dan pasukan dinasti Jin berperang mempertahankan wilayah kami selama 4 tahun melawan keganasan bangsa Mongol yang dipimpin Gengis Han. Awalnya saya anggap remeh, namun mendadak mereka menyerang dinasti Jin dengan brutal. Banyak rakyat saya yang menjadi korban amukan Gengis Han dan tentaranya. Saya juga tidak percaya, bagaimana gerombolan yang hidupnya di padang rumput tersebut mampu mengalahkan kekaisaran yang sudah maju secara pertahanan dan persenjataan. Saat penyerbuan saya tersadar, rupanya taktik dan strategi yang dipakai Gengis Han memang sangat hebat. Meski kami memiliki sumber daya namun kami tidak mampu berbuat banyak. Bahkan tembok tinggi sebagai pertahanan terakhir kami berhasil dia tembus dengan kepintarannya. Akhirnya saya dan pasukan terpaksa mundur ke arah selatan. Saya akui memang pemimpin yang tidak cukup kuat dan tidak berkompeten dalam perang. Itu membuat saya dieksekusi oleh salah satu jenderal saya bernama Zizong dan menutup akhir perjalanan saya sebagai Emperor Xinzong atau Raja Wanyan Yongji.